Terima kasih telah menonton Hujan deras telah menyebabkan kawasan Jalan Flamboyan Kelurahan Rempoa, Ciputat Timur Tangerang Selatan terendam, pada Rabu, tanggal 3 Juli tahun 2024. Danton Satgas BPBD Tangsel, Dian Liriawan mengatakan, wilayah tersebut terendam hingga kurang lebih 35 cm dan menjadi satu-satunya wilayah di Tangsel yang terdampak bencana. Kondisi tersebut membuat 70 kepala keluarga di Kampung Tembol Jalan Flamboyan, RT 6 RW 12 Kelurahan Rempoa terdampak. Menurut keterangan warga setempat, lokasi tersebut merupakan wilayah langganan bencana sehingga warga sudah terbiasa dan memilih untuk bertahan di rumah mereka. Pihak BPBD hanya bisa menurunkan 3 personel untuk berjaga, lantaran akses di lokasi tidak bisa dilalui dengan perahu karet. Kejadian serupa juga dilaporkan merendam ratusan rumah di Rangkas Bitung Kabupaten Lebak, Banten, pada Rabu tanggal 3 Juli tahun 2024. Menurut keterangan warga setempat, hujan deras yang mengguyur sejak pukul 16 sampai pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, telah menyebabkan drainase setempat meluap hingga merendam permukiman warga dengan ketinggian antara 30 sampai 80 cm. Air luapan drainase tersebut dilaporkan merendam hingga ke dalam rumah warga. Kondisi tersebut membuat warga setempat harus melakukan pengurasan agar air bisa surut. Sementara itu, Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lebak, Agus Riza Faisal mengatakan, selain merendam permukiman warga di Rangkas Bitung, luapan air tersebut juga merendam sejumlah ruas jalan protokol hingga membuat lalu lintas terganggu. Sejumlah petugas saat ini telah berada di lokasi untuk penanganan lebih lanjut.